Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali menegaskan bahwa putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Bumikraka, sudah pamit. Hasto menyebut langkah Gibran pamit dengan Puan sudah sangat gamblang. Sehingga ketika kembali ditanya soal status keanggotaan Gibran di PDI Perjuangan, Hasto hanya menyebut partai menghormati keputusan Gibran. Hasto menyebut Ketua DPC Solo, FX Rudy, sudah melapor ke Ketua Umum PDIP terkait KTA Gibran. Kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Kumarudin, oleh Pak Rudy Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudy Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum, karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit. Kepada Mbak Puan, sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan, kan sudah pamit. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Langkaki Gibran maju pilpres sebagai cawapres Prabowo kian menjadi sorotan, karena hingga kini statusnya sebagai kader PDI Perjuangan belum juga jelas. Apa resikonya bagi kedua belah pihak jika PDIP memecat dan Gibran dipecat? Kita akan membahasnya bersama pengalaman politik Universitas Air Langga, Air Langga Pribadi. Selamat malam Mas Air Langga. Selamat malam Mbak. Mas Air Langga, ini kan Hasto tadi menyebut Gibran sudah pamit dengan Puan. Itu sudah sangat gamlang, sudah jelas. Tapi detik ini kan juga belum ada kejelasan soal status ya. Apa alasannya menurut Anda? Ya kalau dilihat secara formal, memang belum menunjukkan adanya sikap tegas. Misalnya pengunduran diri atau misalnya sikap tegas untuk mengeluarkan Mas Gibran dari PDI Perjuangan. Tapi kalau kita melihat dari sinyalemen yang ditampilkan, baik dari Mas Hasto atau Pak F.S. Rudi dan beberapa elit-elit PDI Perjuangan, saya pikir bahwa PDI Perjuangan sudah tegas menjelaskan tentang bagaimana posisi dari Mas Gibran dalam baik partai ataupun dalam konteks kontestasi dalam Pilpres 2024. Nah saya pikir bahwa ketegasan itu diartikulasikan secara lebih soft. Dalam artian yang dibangun argumennya misalnya adalah bahwa Mas Gibran sudah pamit kepada Mbak Puan Maharani dan tadi sempat sebelumnya juga diutarakan oleh Mas F.S. Rudi dalam konteks karena Mas F.S. Rudi itu kemudian dalam tanda petik sayang terhadap Mas Gibran agar tidak dianggap dua kaki, maka hendaknya mengembalikan KTA. Saya pikir itu adalah suatu sinyalemen yang tegas tentang bagaimana secara lebih polite, lebih sopan, PDI Perjuangan menegaskan tentang posisi Mas Gibran. Nah di sini tinggal kemudian kita akan menyaksikan bagaimana respon dari Mas Gibran sendiri terkait dengan hal itu. Apa menyebabkan PDIP mengedepankan unsur sayang tadi? Soft sekali, gesture yang sangat sopan begitu ya. Kalau kita bandingkan dengan misalnya Budiman, misalnya langsung kemudian tidak lama, perkataannya jelas, ada pemecatan, kenapa Gibran ini berbeda? Ya pertama-tama juga kita harus melihat, memahami bahwa ini sudah dekat sekali dan sudah memasuk pada momen kontestasi elektoral Bill Press 2024. Artinya, apalagi kalau yang kemudian menjadi subyek dari persoalan ini adalah Mas Gibran Raga Buming, apabila kemudian ditegaskan dengan sikap yang secara formal lebih jelas, lebih terang, tentu akan mempengaruhi dinamika yang akan berlangsung dalam Bill Press 2024 nanti. Artinya, sepertinya kan hampir seluruh, bahkan seluruh kalangan elit politik sudah menekankan bahwa bagaimana Bill Press ini tidak syarat dengan benturan-benturan ataupun polarisasi politik yang keras. Nah, saya pikir bahwa sikap yang soft dari PD Perjuangan tersebut, dengan tidak meninggalkan sikap tegasnya, ini memperlihatkan tentang bagaimana komitmen tersebut tidak dibangun. Oke, kalau dalam kondisi seperti ini, menurut Anda akan berlangsung berapa lama? Apa sih ruginya PDIP tanpa Gibran tidak memecat Gibran secara jelas ya, kalau dibandingkan dengan kasus bukanan misalnya? Dan apa kerugiannya bagi Gibran kalau kondisi ini terjadi terus-menerus? Saya pikir sebetulnya akan lebih baik bagi semua pihak untuk menegaskan posisi Mas Gibran. Artinya bahwa dari Mas Gibran sendiri ada statement misalnya dengan mengembalikan KTA, atau menegaskan bahwa saya bukan lagi kader dari PD Perjuangan, karena kemudian saya menjadi pasangan dari Pak Prabowo Subianto, dan juga kemudian hal itu direspon dengan baik dengan soft juga, tapi menekankan pada ketegasan dari PD Perjuangan. Artinya itu lebih baik bagi semuanya. Karena kemudian apabila PDI juga tidak menegaskan sikap tersebut, ini akan memiliki konsekuensi kepada kader-kader partai ataupun pemenangan di bawah. Konsekuensi seperti apa? Konsekuensi kebingungan, konsekuensi kemudian memacah suara, slow loyal. Konsekuensi kebingungan, konsekuensi bagaimana kemudian menjalankan strategi politik, konsekuensi bagaimana kemudian dalam pemenangan, maka akan lebih baik bagi PD Perjuangan untuk memberikan sikap yang lebih tegas lagi tentunya dengan menunggu respon dari Mas Gibran. Dan demikian juga halnya dengan Mas Gibran. Artinya ada kepercayaan penuh dari koalisi yang mengusung Pak Prabowo dengan Mas Gibran tentang bagaimana sikap Mas Gibran yang lebih tegas. Jadi sebetulnya semua pihak, agar momen politik elektoral ini berjalan dengan fair, berjalan dengan masing-masing kubu ini, menekankan pada strategi pemenangan yang jelas satu sama lain, dan sebetulnya juga agar terutama kepada PD Perjuangan agar tidak terkunci oleh misalnya posisi yang gamang, baik dari Pak Jokowi ataupun Mas Gibran misalnya, maka lebih baik kemudian semakin dipertegah sikap tersebut. Ini gamang maksud apa maksud Anda Mas Erlangga? Karena kan juga ramai kemudian kekhawatiran bahwa dugaan PDIP ini terkesan dua kaki gitu ya, mengusung gajar tapi membiarkan Gibran. Sebetulnya kalau kita lihat dari sikap kemarin, dari sikap yang tadi ditampilkan gitu, baik oleh Mas Asko, baik oleh Pak F. X. Rudy gitu, ini menunjukkan sebetulnya sudah tampil dengan sikap ketegasan yang jelas. Dalam kontes gamang itu bagaimana menempatkan, apakah ini bagian dari pesaing dalam kontestasi 2024, atau bagian dari kader partai gitu kan, dengan penegasan yang jelas, saya pikir bahwa mulai dari elit kader sampai kemudian pendukung akan lebih jelas, lebih tegas menemposisikan dari figur Mas Gibran Raka Bumi. Oke, lebih jelas untuk semua begitu ya. Yang pertama kali membuat kejelasan ini kemudian akan mendapatkan keuntungan. Terima kasih Mas Erlangga Pribadi sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam, pengamah politik Universitas Erlangga Pribadi. Terima kasih Mas.